Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video Selamat datang kembali di video saya So, today we will learn about time Jadi, hari ini kita akan belajar tentang time atau waktu Nah, dalam membaca waktu atau time Dalam bahasa Inggris itu ada dua style Yang pertama adalah British style Dan yang kedua adalah American style Nah, kita hari ini akan belajar yang British style Nah, yang pertama Jika lewat 00, itu kita menggunakan a clock A clock Lalu, jika 15 menit lebih atau kurang 15 menit Kita menggunakan a quarter A quarter Nah, nanti untuk lebih jelasnya Di contohnya saja ya Lalu, jika 30 menit Kita menggunakan half Half Nah, jadi cara bacanya L-nya ini tidak usah dibaca Langsung saja Half Nah, lalu Apa ini pass? Nah, pass ini kita gunakan Ketika jamnya itu lebih dari 1 menit Sampai menit ke 30 Jadi, menit jika lewat Menit ke 1 sampai menit ke 30 Atau sekiranya di sisi sini Ini kita bisa menggunakan pass Berbeda jika jamnya itu lebih dari 31 menit Sampai menit ke 59 Jadi, jika Lebihannya itu ada di menit ke 31 Sampai menit ke 59 Atau di sisi sini Di sisi sebelah sini Itu kita menggunakannya To Nah, langsung saja ke contohnya Example atau contoh Yang pertama adalah Pukul atau jam 5 Lewat 00 Itu dibacanya 5 o'clock 5 ini Dari ini Jam pokoknya adalah 5 atau 5 Lalu O'clock Ini karena lewatnya adalah 00 Jadi, menggunakan O'clock Sehingga dibaca 5 o'clock Lalu Kemudian Contoh selanjutnya Jam 5 Lewat 10 Menit Yang pertama ditulis adalah Lebihannya Lebih 10 menit Itu adalah 10 10 adalah 10 Kemudian Kenapa kita menggunakan pass? Karena 10 menit Itu ada di sisi Sebelah sini Jadi, 10 menit Itu ada di antara Menit ke 1 Sampai menit ke 30 Jadi, menggunakannya Pass Lalu 5 5 ini adalah Dari jam pokoknya Tetap Karena jika menggunakan pass Maka Jam pokoknya itu tetap Seperti yang ada di sini Jadi, dibaca 10 Pass 5 Kemudian Kemudian Di contoh selanjutnya Jam 5 Lewat 15 Dibaca A quarter Pass 5 A quarter Itu karena di sini Lebih 15 menit Jadi, kalau lebih Atau kurang 15 menit Itu Menggunakannya A quarter Lalu A quarternya Ditulis dulu ya Di depan Kemudian Menggunakan pass Kenapa menggunakan pass Karena ini lebih 15 menit Masih ada di sisi sini Masih ada di sisi Dimana Menit ke 1 Dan Maaf Menit ke 1 Sampai dengan menit 30 Jadi, menggunakannya Pass Nah, 5 ini Karena Ini jam pokoknya 5 ya Jadi, A quarter Pass 5 Kemudian Contoh selanjutnya Jam 7 Lewat 30 Jam 7 Lewat 30 Dibaca Half Pass 7 Menggunakan half Karena Jam 7 ini Lebih 30 Jadi, kalau lebih 30 Itu Menggunakannya Half Kemudian Menggunakan pass Karena ini Masih ada di Sisi Di sebelah sini ya Jadi, 30 Itu masih antara Menit 1 Sampai 30 Jadi, menggunakan pass Lalu 7 Ini karena Jam pokoknya adalah 7 Jadi, tetap ya Jadinya Half Pass 7 Kemudian Contoh selanjutnya 7 7 Lewat 45 Nah Ini sedikit Berbeda ya Nah Untuk Jam ini Agak sedikit Berbeda Kita Menggunakan Tu Kenapa Kita Menggunakan Tu Karena 7 Lewat 45 Itu Ada di Sebelah Sini Ada di Antara Menit 31 Sampai Dengan Menit 59 Lewatnya Sehingga Menggunakan Tu Nah Kita Hitung Saja Sisanya Dari 7 45 Sampai Ke Pukul 8 Itu Kurang 15 Menit Lagi Nah Jadi Kita Menganggapnya Itu Seperti Pukul 8 Kurang 15 Menit Karena Kurang 15 Menit Kita Menggunakannya A Quarter Namun Karena Disini Kita Menganggapnya Kurang Jadi Kita Menggunakannya Tu Kalau Kita Menggunakan Tu Maka Jam Pokoknya Itu Dinaikkan Satu Tingkat Atau Satu Angka Sehingga Ini Menjadi E Karena Jam Pokok Disini 7 Dinaikkan Satu Angka Menjadinya E Jadinya Dibaca A Quarter To E Pokoknya Jika Kalian Menggunakan Tu Jam Pokoknya Dinaikkan Satu Angka Nah Di Slide Selanjutnya Di Contoh Selanjutnya Itu Jam Satu Lewat 50 Menit Sama Seperti Jam Yang Sebelumnya Itu Kan Lewatnya 45 Nah Kalau 45 Kan Kurang 15 Menit Jadi Menggunakannya A quarter Nah Kalau Ini Kan Tidak Menggunakan A quarter Tapi Dihitung Kurangnya Ke Jam Selanjutnya Jadi Ini Kan Kalau Ke Jam 2 Ini Kurang 10 Menit Kurang 10 Menit Itu Kita Tulis Ten To To Jadi Jam 2 Kurang 10 Menit Cara Penulisannya Pertama Kita Hitung Kurangnya Terlebih Dahulu Ini Kurangnya 10 Menit Kita Tulis Ten Lalu Kita Menggunakan To Karena Ini Di Sebelah Sini Harus Menggunakan To Kemudian Setelah To Jam Pokoknya Dinaikkan Satu Angka Jadi To Nah Jadi Kan Ini Satu One Dinaikkan Menjadi To Jadi Bacanya Ten To To Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Like and comment See you next video Bye 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 Bye